Kajaiban alam kerap kali membuat banyak orang takjub. Ya, kekuatan alam menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang kecil. Di sisi lain alam terkadang juga menunjukkan fenomena yang mengejutkan dan tidak terduga. Bukan cuma sekali dua kali kita dikejutkan dengan fenomena alam yang ajaib dan bikin bingung. Pemandangan hujan salju biasanya tidak menarik perhatian warga. Namun di Siberia, hujan salju kali ini tampak lebih mengerikan. Pasalnya warna salju yang biasanya putih kini berubah menjadi hitam di beberapa kota. Dari foto dan video yang beredar di dunia maya, salju hitam itu menutupi jalanan, patung bahkan monumen dan mobil-mobil. Seluruh kota jadi terlihat kotor dibuatnya. Terlihat jelas suasana kota sangat suram dan gelap di selimuti salju hitam yang menggunung. Banyak keluarga yang terkejut oleh fenomena ini. Pasalnya setiap musim dingin, rata-rata suhu harian di sana sekitar minus 5 derajat Celcius. Jadi mereka memang sudah bersiap menghadapi hujan salju lebat. Tapi ternyata, oh ternyata, salju yang turun bukan yang putih bersih seperti biasanya, melainkan berwarna hitam. Namun setelah dilakukan penelitian, usut punya usut ternyata penyebabnya adalah polusi dari tambang batubara terbuka. Debu batubara berterbangan menyatu dengan salju yang turun, menjadikan salju seolah-olah berwarna hitam. Menurut laporan yang didapatkan, pabrik-pabrik batubara di sekitar Siberia gagal dalam menyaring polusi asap yang dihasilkan dengan cukup. Akibatnya polusi udara dan salju hitam terlihat masih bertebaran, menyelimuti jalanan dan bangunan beberapa kota di Rusia. Hujan memang menjadi fenomena alam yang lumrah terjadi. Kamu tentu tak asing melihat hujan, bukan? Namun bagaimana dengan hujan daerah yang satu ini? Hujan merah bakdara pernah menggoyur wilayah Kerala India pada 2001 lalu. Fenomena aneh tersebut sontak membuat geger warga setempat dan menjadi perbincangan publik. Dalam deretan foto yang beredar di media sosial, hujan berwarna merah pekat itu menggoyur permukiman warga di Kerala. Tentu banyak yang ketakutan dengan fenomena aneh ini. Banyak yang mengatakan bahwa hal tersebut sangat mengerikan. Banyak dari mereka yang mengaitkan hujan daerah tersebut dengan hal-hal yang berbau mistis. Apalagi setelah hujan daerah yang pertama, banyak yang menyaksikan pepohonan merontokan daun-daunnya yang berubah warna menjadi abu-abu seperti habis terbakar. Para ilmuwan pun menelusuri dengan dugaan awal hujan tersebut disebabkan oleh ledakan meteorit. Namun dalam penelitian berikutnya, hujan berwarna merah mirip darah tersebut ternyata berasal dari spora alga yang terbawa angin. Kemudian tercampur dengan awan hujan dan terbentuklah hujan merah mirip darah yang cantik sekaligus menakutkan. Nah sob, beberapa waktu yang lalu warga pekalongan juga dikejutkan dengan hal serupa. Bukan hujan, melainkan banjir merah seperti darah. Terlihat dalam video yang beredar menunjukkan air banjir yang berwarna merah seperti darah. Diduga, warna merah itu disebabkan oleh pewarna batik atau limbah kimia yang tercampur dengan air banjir. Tampak pula kondisi jalanan yang tergenang air banjir merah itu. Untungnya, volume banjir tidak terlalu tinggi, hanya sekitar mata kaki orang dewasa. Seperti diketahui, pekalongan sendiri merupakan salah satu daerah yang dikenal sebagai sentra batik. Sehingga tak aneh jika fenomena banjir berwarna seperti itu terjadi di pekalongan. Selamat menikmati.